Pemirsa nasib malang bisa menimpa siapa saja. Salah satunya, konten creator Willy Salim. Sejumlah barang berharga miliknya hilang dicuri saat sedang berliburan di Bali. Kemalingan, aku lagi liburan di Bali. Kamar aku, vilanya, di Bobol. Kalian bisa lihat nih, benar-benar pecahannya semuanya. Bukan cuma satu, semua kamar. Yang ini lebih parah. Dicongkel sama malinya. Kok bisa ya? Dia udah kehilangan ratusan juta. Momen liburan yang seharusnya menyenangkan justru menjadi mimpi buruk buat konten kreator Willy Salim. Saat liburan di Bali bersama rekan-rekannya, Willy malah menjadi korban pencurian. Vila yang disewanya di kawasan desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali di Bobol Pencuri. Sejumlah barang berharga raib di gondol pencuri di antaranya laptop, kamera, ponsel, dan dompet yang berisi uang tunai. Sumpah aku emosi banget sekarang. Kesel. Ilang, dompet gue ilang, KTP, kredit, debit. Cash ilang, kamera ilang, iPhone ilang. Yang paling pasti orang yang tahu kita ngiru di sini. Dan masalahnya, gue nggak ada pos, kita nggak ada pos semuanya kan. Kalau kita di Bali. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang tahu kita ngiru di sini. Tapi masa iya sih, ini jebol. Pasal kejadian, Willy Salim melapor ke Polres Badung. Sementara itu, Kapolres Badung mengatakan jajarannya hingga kini masih bekerja keras melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku aksi pencurian tersebut. Dari Badung, Bali, Bagus Alir, melaporkan.